Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Ade di Thailand Selamat pagi Sobat Traveler, apa kabar kalian semua? Di hari yang cerah ini, aku mau ngajak kalian mengunjungi perkebunan bunga matahari di Lokburi Sebenarnya di provinsi Lokburi ini banyak sekali perkebunan bunga matahari Tapi kami memilih untuk mengunjungi tempat yang satu ini karena lokasinya yang sangat strategis Dan kita bisa juga melihat pemandangan pegunungan yang sangat indah Nama tempat ini adalah Railung Riwat atau biasa disebut Kau Kratong Sunflower Field Karena lokasinya pas banget di belakang Golden Bastard Mountain Hai guys, ini aku baru aja nyampai di kebun bunga matahari terbesar di Lokburi, Thailand Ini lokasinya sangat-sangat indah sekali Tepat lokasinya di depan jalan raya Tapi di belakang sana tuh kalian bisa lihat langsung gunung-gunung tinggi guys disana Jadi tanpa berlama-lama kita sebelum masuk kita beli tiketnya dulu ya Murah aja, cuma 40 baht, kita bisa sepuasnya foto-foto di dalam Dan juga menikmati keindahan bunga matahari yang lagi mekar-mekarnya ya Di bulan Desember dan Januari ini guys Yuk kita langsung masuk aja yuk Ini parkirannya luas banget ya Nah, belasannya langsung terbuka banget Lapangan kebun bunga mataharinya guys Jadi tanpa ada pembatas gimana-gimana Biasa aja, jadi dari jalan raya Ini jalan raya ini guys, dari kota Terus langsung masuk Guys, kita udah masuk ke dalam bunga matahari Lihat nih Sepanjang itu guys Bunga-bunga matahari semuanya Dan ini masih pagi hari Jadi mataharinya masih mekar Dan ngadepnya ke matahari bener-bener ke atas ya Jadi waktu itu yang aku kekan cana buri Karena udah terlalu siang Jadinya udah redup gitu bunga-bunganya Ini pas banget nih timingnya guys Kita habis sarapan langsung kesini tadi Wow, ya kita jalan-jalan ke dalam dulu guys Jad bunga matahari Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah ini gede banget cantik ya kita masuk ke dalam guys lebih ke dalam lagi lewat di antara bunga-bunga matahari pelan-pelan ya kalau masuk biar gak rusak bunga mataharinya Masya Allah cantik banget guys yang sebelah sini masih ada yang belum kembang banget udah baru mulai nih tuh kayak gini masih kecil tuh tapi masih banyak banget yang gede-gede kebanyakan yang paling besar-besar itu yang udah pinggir-pinggiran sana kalau yang tengah-tengah masih sedang-sedang dan masih baru kembang kayak gini Masya Allah cantik banget akhirnya setelah bertahun-tahun di Thailand bisa kesini masuk ke dalam-dalam kebunnya kan kuning-kuning gini guys tapi gak tau ya ini bisa dibersihin apa enggak ini sari bunganya gitu loh nih ini dia kena baju guys kayaknya bisa nih kalau dicuci ya cuma dia kering nih guys kalau yang udah reduk atau yang udah tua kali ya seperti ini nih dia udah nunduk aja dan daun-daunnya udah kering ya tapi tadi yang belakang sana tuh masih kuning-kuning dan masih fresh banget masih muda-muda tapi kalau yang bagian sini udah kering ini udah berat banget loh mungkin ada kali ya setengah kilo satu bunganya gini berat disini ada bibitnya guys ini warna merah baru pertama kali aku lihat yang warna merah gini ya ini harganya bibitnya 20 baht aja satu bungkusan gini ini ada senek-senek disini ini terus ada ubi-ubian kuaci yang udah jadi wah super gede banget kuacinya oh ini juga ada yang lagi dimasak ini kuaci yang udah dikukasin ini yang asin sebelah sini yang manis bapaknya lagi masak yang manis ini ada toko-toko souvenir ya tapi ini bukan bunga asli guys ini bunga palsu dan ini untuk hiasan rambut kayaknya ada lagi ini banyak disini jepitan rambut dan souvenir semua ikatan rambut yang lucu-lucu ini terus ada bandana terus ada kincir-kincir gitu layang-layangan buat anak-anak sih ini ini ada yang jual minum-minuman juga ya kalian mau yang soda atau kayak taiti semua ada juga disini guys dan murah-murah juga 30an baht minum matcha oke guys jadi ini dia salah satu kebun bunga matahari terbesar di Thailand tempatnya di Lopburi ya kalau kalian mau kesini aku akan kasih google mapsnya di deskripsi di bawah jadi kalian bisa datang aja kesini bersama keluarga dan teman-teman kalian guys ya karena aku datang kesini bersama teman-temanku jadi aku kurang tahu gimana naik transportasi umum tapi setahu aku pasti ada van ataupun bis yang ke Lopburi nanti dari situ kalian bisa sewa teksi ataupun motor gitu ya nah kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share dong jadi biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik di Thailand guys dan kasih kalian rekomendasi tempat-tempat menarik lainnya yang ada di provinsi lainnya oke so thank you guys yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye dari Lopburi abone ol